Suntrasi Unjuk Rasa menentang kudeta militer terus bergulir di beberapa kota di Myanmar. Pemerintah Indonesia meminta Myanmar membuka pintu bagi ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis dan mengembalikan nilai demokrasi. Unjuk Rasa masih digelar setiap hari di seluruh wilayah Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu. Di kota Mandalay, ratusan orang berunjuk rasa memenuhi jalan-jalan utama. Tuntutan mereka masih sama, yakni meminta kudeta militer di akhiri. Selain itu, para demonstran yang terdiri dari mahasiswa, guru, dan serikat pekerja juga memprotes atas tewasnya para pengunjuk Rasa yang hingga saat ini sudah berjumlah 54 orang. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia meminta Myanmar menghormati nilai-nilai demokrasi. Indonesia sangat prihatin melihat meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan korban. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena meningkatnya jatuhnya korban warga sipil yang kehilangan nyawa dan mengalami luka-luka. Mengkhawatirkan karena masih terus terjadinya penangkapan terhadap warga sipil. Mengkhawatirkan karena situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi. Dan mengkhawatirkan karena jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan. Salah satu demonstran yang menjadi korban tewas dalam aksi unjuk rasa menolak kudeta militer Myanmar adalah seorang mahasiswi bernama Ma Kyal Sin. Kyal Sin yang tewas pada 3 Maret lalu jadi sorotan dunia karena sosoknya yang dinilai pemberani dan tak gentar menuntut keadilan. Bahkan dirinya ikut melindungi pengunjuk rasa lain ketika ada tembakan gas air mata. Kematian Kyal Sin menimbulkan reaksi keras dunia karena dirinya diduga tewas akibat luka tembak di kepala. Utusan khusus PBB untuk Myanmar mengungkap, dari hasil analisis video, polisi menggunakan peluru tajam saat menembaki pengunjuk rasa. I saw today very disturbing video clips, one like was police beating volunteer medical crew, they were not armed. Another video clip showed a protester was taken away from police and they shot him from very near, maybe only one meter. Situasi tegang di Myanmar yang belum kunjung reda membuat KBRI di Yangon menetapkan status siaga dua. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki kepentingan di Myanmar diminta untuk segera kembali ke tanah air. Sementara untuk WNI yang masih berkepentingan di Myanmar diminta tetap tenang dan menghindari bepergian keluar rumah termasuk ke tempat kerja. Informasi terakhir, Tiongkok yang punya hubungan erat dengan Myanmar turut mengambil sikap atas situasi di Myanmar. Peran Tiongkok diharapkan mampu menurunkan tensi politik di Myanmar dan tidak ada lagi tambahan korban jiwa. Terima kasih telah menonton!